Ayo rap, semuanya kembali lagi bersama gue di Wismotion And today HSR atau Honkai Starreel udah mau rilis besok ya beri ya Tanggal 26 April itu bakal rilis dan apa aja yang harus kita persiapin Sebelum kita lanjut main HSR ini ya beri ya Jadi disini untuk guide nya itu udah banyak banget Untuk di subedit nya juga udah rame di angka 65 ribu Gue udah baca-baca, udah research dan juga gue udah nanya-nanya sama sepu-sepu yang main HSR ini Dan gue bakal kasih tau apa aja yang harus kalian ketahui sebelum kalian main Dan agar permainan kalian itu di hari pertama itu gak kocak-kocak banget deh bre Jadi untuk guide nya itu sendiri untuk di wiki.hoyolab itu udah ada Tapi ini pakean di database yang lama yang pas di CBT kemarin Tapi untuk game nya itu sendiri itu pake game versi 1.0.5 ya Versi yang sama dengan pas di CBT 3 kemarin Jadi untuk ini, ini kemungkinan besar masih valid semua ya Di samping wiki.hoyolab kita juga ada andalan ini ya Peerduel.gg atau apalah sebutannya ini ya Sebenernya ini adalah salah satu situs yang sangat membantu banget Tapi ada beberapa juga yang agak benci sama situs ini I don't know why Terus lagi untuk spreadsheet nya juga udah gue hatamin Dan ya gue bakal kasih tau apa aja yang udah gue pelajarin ya bre Dan berita baik satu lagi yaitu adalah Keki Moms Itu dia bakal bikin juga guide untuk HSR ya Dia juga bakal main Honkai Star Rail Jadi bisa ditungguin aja ya Ini adalah salah satu content creator Yang bagus juga nih ya Dia main game sebelah juga Genshin Impact Oke jadi pertanyaannya Apakah kita bisa re-roll? Jawabannya adalah enggak ya Untuk re-roll itu kalian harus bikin akun baru ya Bikin email baru tuh ya Jadi agak susah juga tuh ya Dan untuk dapet Dan chance untuk dapet bintang 5 nya itu kecil banget ya Di angka 0,6 0,3 atau 0,6% ya bre ya Dan kita cuma dapet 20-22 pulse Yang katanya kita bakal dapet 80 pulse Tapi gue gak tau tuh dapet 80 pulse nya itu dari mana Mainnya berapa lama tuh untuk dapet 80 pulse itu ya Soalnya disini kabarnya kita cuma dapet 20-22 pulse I don't know Tapi kita tunggu aja sampai game nya release ya Terus lagi pertanyaan yang kedua yaitu adalah Apakah free character ini bisa ngedong kita sampai mid game? At least sampai mid game ya Yang gak sampai end game Dan apakah kita yang mau-mau re-roll itu re-rollnya siapa tuh ya? Apakah kita harus nyari DPS? Apakah kita harus nyari healer? Apakah kita harus nyari tank? Oke Jadi disini untuk game nya itu sendiri Kata sepurnya itu untuk awal-awal itu kalian harus pake tim yang sustain Kalian gak butuh itu tim-tim yang DPS gak ngotak yang bisa wanit-wanit musuhnya itu Kalian butuh hero-hero yang bisa sustain Atau memiliki tankians yang gede banget ya Sustain nya itu harus wow-wow banget ya Salah satunya itu adalah si Mark VII Yang sangat bagus banget juga katanya Karena dia adalah rajanya shield untuk awal-awal dan ini gratis juga Untuk dupe-dupenya Disini di spreadsheet ini ada rekomendasinya ya optimalnya itu berapa Contohnya kayak si Dunhang Ini optimalnya dia ada di Adolon 3 ya Atau di Awakened 3 atau di Constellation 3 lah sebetulnya Jadi kalau masih Adolon 1 atau Adolon 2 itu belum optimal Tapi ya di atas Adolon 3 itu dia udah lebih optimal lagi ya Kurang lebih kayak gitu Nah untuk hero nya masing-masing Ini kita memiliki banyak banget ini ya Yang bisa kita colok-colokin Jadi kita balik ke karakter-karakternya Bagaimana cara knighting progress untuk karakter-karakternya ini Untuk karakter progression Jadi disini kita memiliki Tadi kita memiliki dari basic-basic atribut dari seluruh hero-hero itu sendiri Semakin tinggi bintangnya juga semakin bagus kan Raw status dari masing-masing hero itu Terus kita memiliki trace yang kurang lebih kayak gini Bisa kita kesini kesitu Terus ada Adolon Ini adalah kita dapetnya dari dupe Jadi kalau kalian dapet 1 dupe Kalian bisa dapet Adolon 1 gitu Atau Adolon 2 gitu ya Pokoknya dinaikin-naikin terus Sampai dupe-dupenya itu Sampai Adolon 6 lah ya Pokoknya kayak constellation 6 atau awaken 6 Terus ada Lycons tadi Lycons dan juga ada relic Yang bisa dicolokin Berdasarkan hero-heronya Dan bakal memberikan raw atribut Dan juga efek-efek yang berbeda Contohnya kayak disini Dia bakal nambahin HP, attack, death Terus lagi ada set efeknya Yang nambahin attack 10% gitu Terus lagi nambahin speed gitu Kayak gitu lah ya bro ya Jadi bisa dipersiapkan tuh Dari sekarang Dan juga kita bakal dapetin Lycons-lycons gratis juga Dari story Dan mungkin kalian bertanya Bagaimana cara dapetin Lycons dan relic ya Jawabannya ya itu pasti ada Dua cara Yaitu pertama adalah Biasa kartu kredit ya Karena ini adalah game How you first Dan yang kedua Itu adalah main Nolep ya bro ya Jadi kita bisa tungguin aja Gimana cara main Itu bro ya Terus lagi kita balik lagi Ke free karakter Ya jadi Untuk pertama-pertama itu Ya kalau kalian Gak mau reroll Atau misalnya kalian Gak mau reroll sama sekali Kalian mau main Karakter-karakter yang gratis Apakah kalian bisa lanjut Ke mid game Atau bahkan ke end game Jadi untuk Pertama-pertama Kalian bakal dapet Tiga karakter ya Yang pertama itu adalah Trailblazer Yang fisikal Terus Juga dapet Mark VII Dan Danheng Yang dimana Ketiga karakter ini Kata sepunya Itu Worth it-worth it aja Untuk dinaikin Terutama Si Danheng ya Yang menurut gue itu Sangat ngeselin Karena si Danheng ini Ada cowok ya Yang sangat Aduh Swag juga sebenernya Si abang Danheng ini ya Tuh liat tuh Yang lumayan swag Tapi Sangat worth it banget Ini untuk dinaikin Karena adalah single target Yang sangat mengerikan banget Dan juga dia adalah Elemen win Yang dimana elemen win itu Gak banyak yang bagus-bagusnya Dan Danheng disini adalah Salah satu pilihan Yang solid Untuk dinaikin Untuk sultan Dan free to play Si Danheng ini sangat Direpremendasikan Untuk dinaikin Terus lagi untuk March 7 Disini juga Bagus banget Karena dia Bakal ngasih shield Yang lumayan stabil Tapi membutuhkan Constellation yang agak tinggi Constellation 4 Atau Edolon 4 Terus si Asta Jadi untuk free Karakter yang kita dapatkan Dari misi-misinya ini ya Atau Berjalannya story Berjalannya main quest kita itu Kita bakal dapat Hero-hero yang baru Kita bakal dapat Lengkap Untuk seluruh Tipe-tipe hero nya Jadi untuk yang pertama Kita memiliki trailblazer Ini adalah DPS DPS fisikal Terus kita memiliki Danheng DPS Single target Mark 7 Shielder Atau support Yang defensive Terus Asta Ini adalah Support Yang defensive juga sih Sebenernya sih Tapi ini lumayan Bagus Terus kita memiliki Serval Yang ini adalah AOE DPS Yang sangat-sangat Sangat bagus banget Terus si Harta Sangat meh banget Si Harta ini Terus lanjut lagi Ke story nya Kalian bakal dapat One of the best healer In the game Yaitu adalah si Natasya One of the best healer In the game Terus lagi kita ada King Queen Yang meh banget Terus lagi kita bakal dapat Si trailblazer Yang one of the best Shielder Atau buffer Untuk defensive Yang sangat Bagus banget ya Jadi makanya Untuk di awal-awal ini Tadi gue udah bilang Bahwasannya kita Cari Tim-tim yang defensive Atau tim-tim Dengan Kesustenan Tingkat sustain Yang tinggi ya Jadi makanya kita Gak bisa jauh-jauh Sama si Mark 7 Dan juga kita Gak bisa jauh-jauh Dari Natasha Dan trailblazer Fire Karena itu Defensive-defensive Di tingkat Tertinggi Untuk DPS Itu basically Kita cuma butuh Dua Si Danheng DPS Single target Wind yang sakit Dan si Serval AOI DPS Lightning Yang sakit-sakit Banget juga Kalaupun kalian itu Kualahan melawan Fisikal Kalian bisa bawa Si trailblazer Fisikal Karena lumayan Sakit ya Jadi hero-hero Yang dapat dari gratis Kita bakal Lengkap Untuk seluruh Tipe Dan juga Untuk ngandelin Seluruh orang Dari Misi ini Dari Main story ini Kalian juga bisa Mengerjakan Main story-nya itu Dengan lancar Terus lagi untuk karakternya Kalau gue mau Reroll Siapa tuh yang Sangat membantu Kalau kita lihat Kalau kita lihat Tear list-nya disini Kita tuh memiliki Damage dealer Disini ada Si Silly Terus Di offensive support Kita ada Si Brown Ada Si itu Ini Itu Ini Kalau menurut gue Pribadi Yang paling bagus Untuk di reroll Itu adalah Satu ya Yaitu Adalah Si Silly Karena Damage dealer Damage dealer Silly Elemen quantum Dengan single target Yang sangat-sangat Sakit banget Yang dimana Si Silly ini Untuk optimalnya Itu kita hanya Dibutuhkan Eidolon 1 Doang Jadi lo Basically Cuman butuh Satu dupe Untuk Si Silly ini Bisa Works Ya Tapi kalau Dia jadi Eidolon 6 Kan Pasti dia Lebih mengerikan lagi Terus lagi Untuk yang kedua Yaitu Adalah Si Doi Yang belum Muncul Atau Si Doi Yang belum Rilis Itu adalah Si Jingyuan Itu adalah AOE DPS Lightning Yang sangat sakit-sakit Banget Ini pengganti Si Serval Ini jauh lebih sakit Dari pada Si Serval Tapi Belum bakalan Rilis di kita Yang kabarnya Ini bakal Rilis di tanggal 17 Mei Tapi I don't know Gue Gak ngerti Gimana Tapi Bisa kita Jadi Perdoman Si Jingyuan Karena Untuk Substitudenya Yaitu Adalah Si Brown Karena Si Brown Ini adalah Support Offensive Yang sangat-sangat Berguna Karena support Yang kita dapatkan Di free Karakter itu Kita cuma dapat Support Defensive Si Asta Jadi kita Memiliki Si Brown Untuk support Offensive Itu bakal Berguna Juga Untuk Untuk Kita Di Masa Depan Di Masa Mendatang Semoga Bagi kalian Ada pertanyaan Ataupun Siapa yang mau Bagi-bagi Bisa Kami di bawah Biar kita Bahas Bareng-bareng Gue juga Bakal Coba Main Ini Mungkin Gue Bakal Low Lamp Juga Main Ini Bagi kalian Yang tertarik Mau Main Game Ini Bisa Kamer Nunggu Biar Kita Mabar B Oke Jadi Bikitulah Kira-kira Untuk Video Kira-kira 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 Semoga Bantu Sampai Kira-kira Bidayah Sampai 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 rete Pem sub indo by broth3rmax